Sementara itu arus lalu lintas di ruas tol Cikopo, Palimanan terpantau ramai lancar hingga minggu malam. Sebanyak 39.000 lebih kendaraan melintas dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah. Peningkatan volume kendaraan tepatnya terjadi di gate tol Palimanan, Cirebon, Jawa Barat. Dari data pihak kepolisian, dari pagi hingga malam hari pukul 21 waktu Indonesia Barat, sebanyak 39.965 kendaraan melintasi dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah. Lonjakan volume kendaraan diperkirakan akan terjadi pada esok pagi atau pada H-5, sementara puncak arus mudik lebaran tahun ini diprediksi terjadi pada dua hari jelang lebaran.